Buku untuk sang cucu Gala Sky Bukan saat ini, hubungan Faisal dan ayahanda Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, sedang kurang baik. Banyak urusan yang sedang diselesaikan keduanya termasuk soal hak perwalian Gala Sky. Tak hanya itu, banyak informasi-informasi yang beredar terkait Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah semasa hidupnya. Tak jarang ada isu-isu negatif yang kemudian diterima mentah-mentah oleh publik. Terkait kabar-kabar tersebut, Faisal mengaku khawatir dengan kondisi Gala Sky ke depannya. Saat ini, mungkin Gala Sky masih berusia setahun lebih sehingga belum paham peristiwa di sekelilingnya. Namun, Faisal mengkhawatirkan Gala Sky ketika sudah besar dan melihat isu-isu tentang keluarganya di masa lalu. Hal ini mendorong mertua Vanessa Angel tersebut membuat sebuah buku untuk dibaca Gala Sky. Faisal menyebut buku ini dibuat lantaran ia khawatir tak bisa terus di samping Gala Sky. Saya ada niat dalam hati saya, saya akan mengarang suatu cerita-suatu cerita atau buku kali, bahwa misalnya ada apaya kronologisnya begini, jadi saya akan menceritakan, kata Faisal dikutip tribunjakarta.com dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, tanggal 30 Desember 2021. Dalam buku tersebut, Faisal akan menjelaskan secara rincin apa yang terjadi pada saat ini kepada Gala Sky. Termasuk kisah orang tua Gala Sky, Bibi Andrian Shah dan Vanessa Angel semasa hidup hingga meninggal dunia. Jadi nanti kalau nanti umur saya pendek, dia akan membuka buku itu, karena ini udah terlanjur berkembang, terlanjur dikonsumsi masyarakat. Jadi kalau nanti saya ada waktu, saya akan mulai membuat satu buku kronologis gimana mamahnya meninggal, apa yang terjadi, cerita-cerita di medsos, agar dia memahami saya terangkan nanti di buku, jelas Faisal. Takut saya umurnya pendek, kalau umur saya panjang saya bisa jelaskan, langsung sama dia, sambungnya. Lebih lanjut, Faisal ingin Gala Sky tak salah paham dan bisa mengerti kondisi keluarganya saat ini. Faisal juga tak ingin Gala Sky nanti jadi bahan bulian teman-temannya. Agar jangan sampai dia dibuli, ini persoalannya buli. Di SD kadang udah dibuli, nah nanti akan saya jawab biar dia tenang, itu solusi bagi saya. Tapi bila dia remaja dan saya masih hidup, saya gak khawatir, kata Faisal. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!